Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menanggapi santai soal dirinya dianggap sebagai capres yang paling kaya dalam Pilpres 2024. Sebelumnya Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali yang menyindir Menteri Pertahanan itu sebagai capres yang paling kaya. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menanggapi santai soal dirinya dianggap capres paling kaya di Pilpres 2024. Sebelumnya Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali yang menyindir Menteri Pertahanan itu adalah capres paling banyak duit. Seraya tertawa ia berharap hal tersebut benar terwujud. Namun Prabowo tidak menjelaskan lebih lanjut maksud dari perkataannya tersebut. Sebelumnya Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengatakan Anis Baswedan sulit untuk bersaing karena bakal capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Sebab ia menilai Ganjar Pranowo mendapat dukungan dari Presiden Jokowi Dodo. Menurutnya dukungan Jokowi kepada Ganjar sebagai sebuah kekuatan besar yang tidak bisa ditandingi oleh pihaknya maupun Anis. Pernyataan Ahmad ini muncul atas respon pernyataan Anis kepada relawan Sat Idul Fitri. Anis berkata soal adanya lawan besar dalam Pilpres dan meminta relawan untuk bekerja lebih keras. Lebih lanjut Ahmad Ali membantah pandangan sejumlah pihak yang menyebut pernyataan Anis sebagai bentuk ketidakpercayaan diri. Dia berkata ungkapan sebagai motivasi bagi relawan Anis untuk berjuang lebih keras. Sebab kata Ali, relawan Anis hanya bermodalkan semangat juang untuk menang. Terkait lawannya besar, Ahmad Ali juga menyinggung soal kekayaan yang dimiliki oleh bakal capres lain yakni Ketum Gerindra Prabowo Supianto. Terima kasih telah menonton!